Buluk X Superglade telah ditemukan setelah sempat kabur selama 2 bulan karena terseret kasus dugaan penipuan. Satu korbannya, Besli Irwan Sinaga mengatakan buluk diamankan di daerah Malang, Jawa Timur. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan? Kita akan bahas lagi Buluk X Superglade, setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya, sudah? Yuk, kita mulai! Jadi, memang kemarin gue amanin di Malang karena gue dapat informasi dia di Malang dan gue sampai? Benar, langsung gue bawa, ujar Besli Irwan saat dihubungi awak media, Jumat, 15.7. Saat diamankan, Buluk X Superglade terlihat pucat. Namun, pemilik nama asli Lukman Laksmana itu diketahui dalam keadaan sehat. Sehat kondisinya, cuma kayaknya kemungkinan keluarga juga sudah enggak ada yang mau tanggung jawab, ucap Besli. Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal kronologi saat mengamankan Buluk X Superglade. Untuk detail-detail yang lainnya gue belum bisa share ya, tutup Besli. Sebelumnya, Buluk X Superglade diadukan sebanyak dua kali ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Pertama, Buluk X Superglade dilaporkan karena diduga membawa lari uang 1,45 rupiah miliar oleh seseorang bernama Besli Irawan Sinaga. Kedua, musisi itu dilaporkan oleh seseorang bernama Yosi yang mengaku mengalami kerugian 50 juta rupiah atas dugaan penipuan berkedok investasi bodoh. Terima kasih telah menonton!